Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak Ganjar Prof. Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu, tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa. Akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif, harus memperhatikan aspek lingkungan sosial dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi amdal, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik. Dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik.